Menyerah, Teddy Pasrah soal warisan Lina Jubaida dan berniat akan pergi ke luar negeri. Perjuangan cuami mendiang Lina Jubaida untuk mendapatkan hak artas warisan armarohum, istrinya akhirnya sampai didik jenuh. Mantan ayah sambung risiko Fabyantan putri di Lina ini pasrah dengan urusan warisan. Tubunya yang semakin kurus pun tak dipentulikan keluarga Sule. Bahkan, kini tabungannya sudah habis. Ia bahkan berencana pergi ke luar negeri untuk mencoba peruntungan yang lebih baik. Dalam tayangan itu, Teddy belak-belakan mengakui tabungannya sudah ludes. Kalau tabungan sudah habis, sudah ludes. Kita juga selama 2 tahun, orang sebulan covid, laudan aja, sudah tahu sendiri. Berantakannya gimana, pusingnya gimana, kejar Teddy. Teddy menyebut uangnya telah habis untuk membiayai kehidupan sang putri. Selama pandemi memang kerasa banget, susu popo, kebetulan saya juga diperinteskan untuk Deddy. Diakui Teddy bahwa ia belum mendapat pekerjaan. Ia mengaku kesulitan lantaran lebih sering bekerja di luar negeri. Emang susah gerak aja, biasanya saya kan kerja di luar negeri. Kalau di Indonesia emang gak ada lawangan, katanya. Karena itu, Teddy memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Rencananya, dalam waktu dekat, Teddy akan bekerja ke Jepang. Bulan 1-2, udah lampu hijau. Kemarin baru bawah wawancara sama orang Jepang langsung by Zoom. Jadi, udah ada gambaran lah, kata Teddy. Tak sendirian, ia juga akan mengajak bintang tinggal di negeri Sakura itu. Karena saya mantan Kenzu, jadi si Deddy bisa dibawa juga. Kesana juga bukan dalam artian kerja fokus. Karena teman sama kakak sudah buka LPK buat kerja ke Jepang. Paling kesana sambil main, tapi bisa sekalian sambil kerja sampingan. Tandasnya. Tandasnya.